Buat kalian yang pengen top up di game Modering Wives ini Bisa di D2C ofisial Ini tempat top up favorit gue Rekomendat banget, harganya murah Dijamin aman pastinya Kalian bisa gunakan kode promo ROYCD2C untuk dapetin potongan harga teman-teman Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi Halo guys, balik kalian yang ROYCD disini Oke, akhirnya kalian sudah bisa klaim B5 selector secara gratis di mail kalian ya Disini juga kita dapetin kompensasi maintenance Astrich 80 biji Oke, langsung saja Jadi ini dia ya Oke, jadi ini dia kawan Gue coba gacha disini ya Gue coba gacha ya Kayaknya teman Iya Oke Oke, gue udah dapet Gimana cara untuk menggunakan voucher ini Harusnya nanti ada bannernya ya Nah ini nih, udah nongol ternyata Kalau misalnya nanti tidak nongol Kalian tinggal relog saja teman-teman ya Nah kalian tinggal pilih disini ya Nah rekomendasi Apa rekomendasinya? Nah jadi kalau misalnya kalian belum punya Verina Disarankan kalian ambil Verina Nah kebetulan tadi gue hoki banget Waktu gacha di banner selector Verina Gue bisa dapetin Verinanya Nah senangkan kalau misalnya kalian mau dupai Verina Apakah worth it? Untuk C1-nya dia itu bisa nge-recovery HP lagi Sebesar 20% dari attack-nya si Verina Tapi ini setelah menggunakan outro skill ya Apakah ini worth it? Menurutku ya kurang worth it untuk C1-nya C2-nya baru yang cukup oke Soalnya ini mengisi energy Tapi kan kalau misalnya mau menuju ke C2-nya Kita harus aktifkan dulu C1-nya gitu loh Nah senangkan untuk Kalkaro gimana? Untuk Kalkaro ini bagus juga Soalnya dia mengisi energy Yang artinya untuk ultimate-nya akan lebih cepat keisi Nah kalau menurutku Kedua karakter ini memang yang paling bagus Untuk Encore sendiri Jujur gue belum coba Encore di official release ini Tapi kalau misalnya gue lihat Tear list di Red One itu sudah setara dengan si Kalkaro Jadi buat kalian mungkin yang sudah punya Kalkaro di awal Dan juga Verina di awal Dan kalau misalnya kalian juga mau koleksi karakter Ya kalian bisa pilih si Encore ini Kalau misalnya kalian sudah punya Verina Terus belum punya Kalkaro Gue rekam desain Kalkaro dibanding si Encore ini Karena Kalkaro nanti akan punya sub DPS yang bagus banget Yaitu Yin-Lin nantinya guys Di banner pasti kedua ya Menurutku kalau misalnya kalian mau incar dupe Di antara Verina dan juga Kalkaro Untuk konsolesi 1 Ya Kalkaro yang lebih bagus Karena bisa mengisi energy gitu Kalau Encore Ya ini untuk meningkatkan damage juga Ya bagus juga nih Verina sebenarnya C0 pun juga itu sudah cukup oke Nanti tinggal kalian aktifkan aja Shift skill yang ada di sini nih Ini terbuka kalau misalnya sudah mencapai level 50 tuh Verinanya Incarin aja tuh Menurutku di early game ini tuh Memang bener-bener kalian harus Memperhatikan resources kalian Gue aja itu sudah seret banget disini ya Nge-build 3 karakter aja itu udah Mos-ngosan saya sekarang tuh Gue juga belum ekspor banyak juga sih Makanya masih kurang bahan juga ya Tapi serius irit-irit lah resources di early game ini Oke jadi dengan begini Gue akan pilih Kalkaro ya Ya ini tinggal langsung tukarkan disini kawan ya Ini tiketnya Oke cuy Oke kawan Ini C2 nya ningkatin damage nya 30% nih Oke jadi itu dia untuk voucher B5 selektornya Selamat bingung kalian semua Oke thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah kita jumpa lagi di video gue Sampai jumpa guys Bye bye